Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang nonton bukan debat capres semalam nih Oleh karena itu saya akan mencoba mereview beberapa fakta unik dan menarik yang tersaji di debat capres pamungkas semalam Apa aja sih fakta-fakta unik dan menarik yang tersaji di debat capres semalam Langsung saja kita review Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat yang udah subscribe Semoga sahabat subscriber semuanya riskinya bertambah banyak melimpah dan juga berkah Amin ya robbal alamin Baik jadi semalam saya nonton debat capres dari awal sampai akhir Ingin coba ikut mencermati, memahami dan mempelajari program-program visi dan musik Serta ya karakter masing-masing di debat capres semalam Saya melihat ada beberapa fakta unik dan menarik Hanya beberapa ya Beberapa tentu teman-teman ya yang nonton semalam Memperoleh banyak hal-hal yang mungkin positif, mungkin menarik, unik dan lain sebagainya Saya hanya ingin mengangkat beberapa fakta unik dan menarik ya Yang pertama, fakta-fakta unik dan menarik dari aspek jalannya debat Nah dari aspek jalannya debat, ada hal yang unik dan menarik nih Yang pertama, nah ini yang pertama Pak Anis mendadak manis, Pak Ganjar tetap sangar Nah ini yang saya lihat, kok Pak Anis di debat terakhir ini, di debat kelima ini Berbeda banget dengan debat-debat sebelumnya, khususnya debat yang kedua Kalau di debat kedua kan, Pak Anis itu paslon nomor satu Istilahnya dalam tanda kutip langsung menyerang paslon nomor dua Khususnya Pak Prabowo Itu kan meledak-ledak ya Sampai ya pas ke debat waktu itu Antara Pak Prabowo dengan Pak Anis pun tidak sempat bersalaman Kemudian juga pas ke debat waktu itu Di ruang-ruang publik yang lain ya ada juga Ya reaksi-reaksi ya, kata-kata yang ya mungkin kita tahulah Nah tapi di debat semalam, Pak Anis cenderung justru ini seakan-akan bersahabat dengan Pak Prabowo Nah di beberapa pemberitaan di media sosial Banyak yang membahas nih, terkait dengan debat semalam Khususnya Pak Prabowo versus Pak Anis Di antaranya ya sikap Pak Prabowo terhadap Pak Anis Begitupun sebaliknya Kemudian juga alur tanya-jawab Alur saling merespon Antara Pak Prabowo dengan Pak Anis Ini ya cenderung tidak ada sesuatu yang meledak-ledak seperti yang sebelum-sebelumnya Nah ini beberapa pernyataan ataupun berita, ulasan Terkait dengan Pak Anis versus Pak Prabowo dalam debat semalam Berbeda halnya dengan Pak Ganjar Pak Ganjar ya menurut saya tetap ada sangarnya Di antaranya ya terkait dengan internet gratis Kemudian juga tentang stunting ya Dimana Pak Ganjar mengkritisi pedas Terkait dengan program Pak Prabowo Tentang makan gratis Untuk mencegah stunting Nah ini kan debatable nih Dengan kritikan-kritikan pedas tadi mengenai internet gratis Kemudian mengenai stunting ya Makan gratis Kemudian selain itu Pak Ganjar Dalam closing statementnya Itu masih ada sesuatu yang sebetulnya itu Merupakan suatu ya Bisa dibilang sedikit serangan Yang ditujukan kepada Pak Prabowo Jadi dalam aspek jalannya debat semalam Saya memperoleh hal yang menarik Yang saya ucapkan tadi Yaitu Pak Anies mendadak manis Pak Ganjar tetap sangar Itu fakta unik dan menarik dalam jalannya debat semalam Sekarang fakta yang menarik berikutnya Dalam aspek pemaparan program dan visi misi Dalam debat semalam Tentu kita kalau nonton bisa melihat perbedaan Cara memaparkan program Cara menyampaikan visi dan misi Di antara ketiga calon ini Terbentuk tiga sudut siku-siku menurut saya Dimana Pak Ganjar dan Pak Prabowo Serta Pak Anies Memiliki cara penyampaian yang berbeda Pemaparan visi dan misi yang berbeda Terkait tema debat semalam ya Yaitu kesehatan Yaitu kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, sumber daya manusia Kemudian apa lagi ya Inklusi ya diantaranya itu ya teman-teman Pak Anies Baswedan itu cenderung dibalut dengan narasi Kemudian esensinya kalau Pak Anies itu cenderung ingin Memperbaiki tata kelola pemerintahan Tata kelola bangsa dan negara Untuk memperbaiki ketimpangan-ketimpangan yang ada Jadi Pak Anies lebih banyak menyampaikan secara global Bagaimana mewujudkan keadilan untuk semuanya Bagaimana ketimpangan-ketimpangan itu bisa diatasi Tentu ya Pak Anies juga beberapa kali menyebutkan pengalaman-pengalaman beliau waktu di DKI Jakarta Kalau untuk Pak Ganjar sebetulnya Pak Ganjar ini bisa dibilang lebih konkret ya Menyampaikan programnya itu lebih konkret ABCD-nya apa aja sih Harus ngapain aja Selain itu ya karena Pak Ganjar juga dulu sebagai gubernur Beliau juga sempat menyampaikan beberapa kinerja waktu beliau di semasa menjadi gubernur juga Sama halnya dengan Pak Anies Sedangkan kalau Pak Prabowo itu lebih ke to the point Apa aja programnya ABCD? Kemudian selain itu Pak Prabowo program-programnya itu ya sifatnya lebih ke angka Misalkan program seribu dokter Kemudian juga pembangunan rumah sakit di kebupaten Jadi lebih ke to the point dan angka-angka Nah itu adalah dari sisi pemaparan program, visi, dan misi para calon presiden Kemudian hal menarik berikutnya adalah dari sisi personal Khususnya saya melihat dari sisi pakaian nih ya Keunikan-keunikan yang tersaji di debat capres itu khususnya untuk Pak Ganjar Pak Ganjar ini selalu gonta-ganti pakaian Tapi pakaiannya itu, bajunya itu ya bisa dibilang unik Bisa dibilang menarik ya karena Dari debat satu ke debat selanjutnya itu selalu ada perubahan tema baju Ya disesuaikan dengan tema debatnya Kalau misalkan Pak Anies, Pak Anies itu lebih ke formal ya Ya tapi konsisten ya dari awal berkemeja putih kemudian dimasukkan Kadang berjas dan berdasik dan juga menggunakan kopiah Sedangkan Pak Prabowo juga ya konsisten menggunakan baju kemeja berwarna langit biru Ya dengan model yang santai Itu dari sisi penampilan pakaian para paslon Nah sekarang hal-hal menarik dari aspek verbal dan gestur Nah di debat semalam saya menemukan beberapa kata yang menarik menurut saya Yang diucapkan oleh beberapa calon presiden Nah kata-kata atau verbal yang menurut saya menarik Yang muncul di debat semalam adalah munculnya beberapa bahasa daerah Nah ini khususnya yang disampaikan atau diucapkan oleh capres nomor urut satu Gimana capres nomor urut satu ini Pak Anies Menggunakan bahasa Menggunakan kutipan beberapa istilah bahasa ya Ada kutipan bahasa Jawa Ada kutipan bahasa Sunda Kemudian bahasa Kalau nggak salah bahasa Ambon Dan juga kutipan ayat Al-Quran Berapa bahasa yang diucapkan oleh paslon nomor urut satu Dengan menggunakan bahasa Jawa Saya lupa ya Peribahasanya apa Kalau yang masih ingat boleh komen di kolom komentar Kalau yang kedua Yang kedua itu saya sempat catat Bahasa Sunda yang diucapkan Peribahasa bahasa Sunda yang diucapkan oleh capres nomor urut satu Peribahasanya seperti ini Yang mana ini mengandung makna Apa yang diucapkan harus sesuai dengan kenyataan Nah itu adalah peribahasa yang dikutip oleh Pak Anies ya Kemudian juga saya mendengar beberapa bahasa daerah Kayak katong ya Katong itu kalau nggak salah bahasa Ambon Dan artinya Saya searching katong itu artinya Kita ya Di antara artinya adalah kita Nah kemudian Ada juga Yang mengutip ayat Al-Quran tentang kekuasaan Kalau nggak salah Tutil mulka mang tasya Watang ziul mulka mimang tasya Yang seperti itulah ya Teman-teman yang hafal bisa sampaikan di kolom komentar Kemudian ada hal menarik juga dari aspek gestur Dimana ada capres yang memulai menyampaikan visi-misi terkait tema semalam itu Dengan bahasa disabilitas ya Kalau nggak salah itu capres nomor urut satu Beliau itu menggunakan bahasa isyarat kalau nggak salah ya Nah itu adalah keunikan dari sisi gestur Dan juga verbal yang muncul dalam debat semalam Nah terlepas dari itu Apakah debat semalam sudah membuat teman-teman yakin Nah tentunya kita boleh berbeda Dalam menilai masing-masing calon presiden Kita boleh berbeda untuk memilih calon presiden Yang menurut kita terbaik di antara yang ada Namun kita semua harus tetap menjaga tali persaudaraan Tali persatuan Agar pemilu 2024 berjalan dengan kondusif Berjalan dengan tertib Berjalan dengan baik Sehingga melahirkan pemimpin yang terbaik Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan video kali ini Sampai jumpa di video-video dan vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh